Gabungan mahasiswa Tasikmalaya melakukan demo tolak kenaikan BBM pada Kamis 8 September 2022 petang. Dalam aksi ini, massa berhasil menduduki ruang rapat paripurna DPRD kota Tasikmalaya dan sempat menggusur 45 kursi DPRD ke jalan. Sebelumnya, massa dari berbagai universitas di Tasikmalaya sempat memblokade jalan pertigaan jati. Mereka melakukan orasi silih bergantian. Selesai memblokade jalan pertigaan jati, massa aksi bergerak ke depan gedung DPRD kota Tasikmalaya. Massa sempat saling dorong dengan petugas. Namun sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, massa aksi berhasil menerobos barisan petugas lantaran Kapolres Tasikmalaya mengizinkannya masuk. Massa yang demo kenaikan BBM tersebut langsung masuk dan menduduki gedung. Tak sampai di situ, massa pun menggusur 45 kursi DPRD ke tengah jalan. Hal tersebut sebagai bentuk kekesalan karena banyak anggota Dewan tidak hadir. Kemudian mereka melakukan pers-rilis membacakan tuntutan dengan menginjak kursi DPRD. Sadir Farahan, Ketua BM Unusil menegaskan tolak keras dan tegas kenaikan harga BBM. Mereka sebenarnya mau membuat pertemuan dengan anggota DPRD secara keseluruhan 45 orang. Tapi yang hadir hanya 15 orang. Sehingga mereka akan melakukan aksi lagi dengan meminta semua DPRD harus hadir. Ia menjelaskan mengambil kursi dari ruang rapat ke jalan sebagai simbol ketidakseriusan DPRD kota Tasikmalaya. Menanggapi masa pendemo. Seminggu ke depan rencananya para mahasiswa akan kembali melakukan demo tolak kenaikan harga BBM. Pihaknya meminta seluruh anggota DPRD kota Tasikmalaya hadir. Apip, Harapan Rakyat, Tasikmalaya. Pihaknya meminta seluruh anggota DPRD. Terima kasih telah menonton!